Ketika diperintahkan untuk memukul anak yang gak sholat Orang lain, orang barat disana Orang barat itu suka usil sama ibadah kita Wah itu melanggar ham, ini begini Itu anak-anak kita kok Supaya dia menjadi orang yang tumbuh Dengan keimanan supaya dia tahu Kalau dia waktu meninggalkan sholat itu Dia berdosa, dipesankan Pukulannya juga cuma pakai ini aja Begitu Kalau sampai pakai bambu Itu yang salah Bapak yang salah Cuma pukul begini supaya dia tahu Kalau itu bersalah Nah orang barat itu Mereka cari-cari Wah fadribuhun Boleh dipukul Gak boleh pemukulan ini keras, kasar, dan sebagainya Hah? Itu anak kita Kalau gak kita tarik Mereka akan terbiasa Gak sholat Dewasa, tumbuh dewasa Males sholat Sampai tua Sampai tua sudah Sampai hampir game juga Masih gak sholat Ya Sholatnya pilih-pilih Ya Idul fitri, idul adha Baru keluar pakai sejadah baru Gak pernah dipakai sejadah Atau hari Jumat Nah itu lumayan hari Jumat Ya Lima waktu Karena terbiasa Ya Maka Rasulullah SAW Mengajarkan Muru awladakum bisalah Wahum abna'un sab'in Ajari anakmu Untuk sholat Ketika berusia berapa? Tujuh tahun Wadribuhum Oleh pukul Berapa? Di asrin Ketika sampai Umur sepuluh Tahun Ya Itu resep Nabi Muhammad SAW Ya Jangan sok pinter kita Ya Jangan sok lebih mengerti Dari apa Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ya Ya orang Barat Dia menginginkan Ya Menginginkan orang itu Gak patuh pada agama Dan itu dilindungi begitu Ya Jangan sok lebih mengerti 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 Jangan sok lebih mengerti